Kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Heru Nusansi dan diskusi dengan kami sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawara-musyawara ke depan yang nantinya tempat dan personilnya. Atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawara. Dan musyawara ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga maruah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya awliah. Ayolah kita semua berrangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawara bersama. Hal-hal ini aib, aib untuk dikeluarkan di publik. Malu kita, kita malu. Dan tadi sudah sepakat dengan jurubicaranya Saudara Heruno Samsi, yaitu Maesha. Kita closing di medsos, dan kita tidak ada urusan di medsos, kita sekarang nanti menyelesaikan ini di darah. Bencana kapan? Dan kami tadi bersama-sama sudah berjanji, berpelukan, dan lain-lain. Kemudian kami menghantar ke depan. Ada pun kejadian di depan, kami sangat kaget. Tapi untung tidak terjadi apa-apa, hanya sekedar pesuar begitu lah. Ya, karena saya berjanji kepada delegasi dari Pak Heruno Samsi, bahwa sebagai tamu saya, saya jamin keamanannya. Makanya saya turunkan teman-teman Mancana Ali untuk menjaga beliau. Nah ini saya juga akan koordinasi dan kecewa dengan adanya pihak-pihak yang tadi rupanya karena dendam, karena tidak terima, dan lain-lain. Ya wajarlah, Mancana Ali juga sebetulnya merasa tersinggung, dihina, dicacimaki, yang tidak tahu urusan apa-apa. Tapi kami kembali lagi, orang Mancana Ali bukan mencari keributan, tapi mencari solusi yang terbaik. Nah rencananya, tadi ada pertanyaan rencananya, kami suratnya akan kami bahas. Tadi ada surat permohonan dari delegasi Pak Heruno Samsi. Kami akan bahas dengan keraton, kemudian kami juga akan bahas dengan unsur pemerintah, dari kepolisian dan ahli sejarah, budayawan. Karena ini tidak bisa diselesaikan oleh satu kelompok saja, oleh satu orang saja, atau satu jaringan saja. Ini harus keterlibatan pemerintah. Pemerintah harus turun tangan untuk turut serta menyelesaikan konflik yang ada ini. Ini konflik bagi orang di Keratung Cirebon, Keratung Sepuat, tidak ada konflik. Tapi kami melihat ini akhirnya ada konflik sebetulnya. Jadi mari kita nanti akan selesai. Kan saya akan membahaskan pemerintah daerah, provinsi, dan pusat. Untuk tidak mendiamkan hal ini, ini bisa terjadi konflik kondisontal yang berkepanjangan. Kita tidak mau Indonesia tidak kondusif. Sekarang mau ada pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih secara-cara berdasarkan keputusan MK, KPU, PT UN, dan lain-lain. Kita harus jaga itu. Kemudian ada pilkada nanti November serentak. Kami masyarakat berkewajiban oleh itu. Oleh sebab itu, jangan kami masyarakat bersatu padu untuk menjaga kondisivitas. Sementara pemerintah tidak mau turun tangan, ikut menengahi hal ini. Menengahi bukan membela siapa-siapa. Kali lagi kami juga mengucapkan terima kasih kepada delegasi Pak Herunus Amsi yang sudah berkunjung ke tempat kami dan sempat diskusi dengan nikmatnya tadi. Dan kepada teman-teman wartawan, juga kepada seluruh masyarakat Indonesia, mari kita lihat hal ini secara jernih. Bukan dengan emosi, bukan dengan teriak-teriak, bukan dengan cacimaki, karena tidak akan bermanfaat. Maksudnya, yang insiden jelapang itu terjadi pemotoran itu warga spontan pesawat ya? Saya tidak tahu dari mananya saya tidak tahu. Karena saya ada di sini dan saya mengamankan itu. Dan itu adalah hal-hal yang buat saya bukan protapnya kami, kira-kira gitu. Jadi mungkin, mungkin, ini mungkin, saya juga tidak tahu. Mungkin ada hal-hal yang menyakiti, ada hal-hal yang menyinggung. Kali dari tim-timnya Pak Herunus Amsi, mungkin. Mungkin, karena buat kami sih, kami tidak merasa tersinggung. Kita enjoy-enjoy saja, kira-kira gitu. Kalau tujuan tamu tadi sendiri, sebenarnya apa sih, Mok? Apakah pengen pendudukan terhadap keratuan atau bagaimana? Tidak, tidak, tidak. Tadi delegasinya Pak Herunus Amsi terjadi dari Maesha dan beberapa orang itu datang ke sini adalah ingin membedar bersama-sama siapa sih yang sebenarnya berhak menjadi sultan. Jadi, beliau datang ke sini itu meminta kita semua, saya terutama menjebatani. Kami di pihak yang netel menjebatani kira-kira kedua belah kubu ini bertemu. Untuk berdiskusi, untuk membedar. Masing-masing pasti punya bukti otentik. Dan selama ini ada yang membantu, tidak jadi. Membantu, tidak jadi. Konflik ini tidak akan selesai. Saya dengan timnya Pak Heru, dengan tim keratuan Rizepuan akan berunding, akan membedar hal ini. Pahit, manis, hasilnya kayak apa, kita akan melibatkan pakar sejarah, apa namanya, Purpenas, Asip Negara, kemudian Forkopimda, dan lain-lain. Kira-kira gitu. Ada berapa orang yang mengklaim bahwa sultan ini? Sampai saat ini, yang saya tahu, yang mengklaim menjadi sultan kesepuan, di luar pangeran Raja Luqman Yulkaidin adalah Pak Heru Nusansi, dan Pak Harjo. Tapi, sebetulnya, bisa diluning kan, sebetulnya tidak ada masalah. Artinya, permasalahan pokok itu ada di tahta itu, Pak? Di tahta. Di tahta, keraton, kesultanan, kesepuan. Artinya, masih bisa dikatakan menjadi polemik tahta itu? Bagi kami yang tidak melihat hal-hal itu, bagi keluarga kesepuan, mungkin sebenarnya tidak ada polemik. Yang timbul polemik ini kan ada pihak-pihak yang mengklaim menjadi sultan yang sah. Kira-kira gitu. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.